tutorial RAB pada kesempatan kali ini tutorial RAB kita lanjutkan ke pekerjaan langit-langit untuk uraian pekerjaan disini ada rangka langit-langit 120x60 cm bahan kayu plus 2 atau 3 penutup langit-langit kalsipot 120x240 cm tebal 3,5 cm list langit-langit bahan kayu dan pengecatan langit-langit untuk disini kita akan tekan dulu pekerjaan untuk mengganti teman-teman bisa klik disini atau teman-teman langsung bisa klik pada kolom yang ingin diganti lalu tekan F2 pada keyboard kita ganti dengan pekerjaan ini pekerjaan pengecatan oke jika sudah kita buka dulu file of pocketnya disini ini ketinggian langit-langit dari 0 lantai yaitu 3 meter 20 kita buka file 3d kita untuk teman-teman yang belum menggambar file 3d seperti ini teman-teman bisa kunjungi link yang muncul di pojok kanan atas ini oke jika sudah kita klik atapnya dulu lalu kita klik kanan lalu kita hide nah disini pelafon belum kita buat sekarang kita buat pelafonnya teman-teman bisa tekan L pada keyboard lalu klik disini tarik kesini disini tarik kesini lalu disini tarik kesini lalu kembali lagi ke sini begitu juga untuk bagian kamar mandi teman-teman bisa tekan R karena bentuknya ini persegi 4 seperti ini lalu setelah itu teman-teman push pull ke atas teman-teman buat 3 cm saja atau 3,5 cm begitu juga untuk yang ini kita tarik kita samakan oke kalau sudah kita triple klik klik kanan make group ini juga kita triple klik kanan make group lalu kita buat layar baru pelafon lalu kita klik pada pelafon yang ini dan yang ini lalu kita pindahkan ke layar pelafon jika sudah seperti ini teman-teman bisa menyembunyikan layar dinding dulu lalu teman-teman posisikan seperti ini lalu setelah itu jika sudah seperti ini teman-teman klik M pada keyboard lalu klik pada titik yang pelafon yang ini klik lalu teman-teman scroll untuk menjauhkan terjun model lalu tahan scroll seperti ini lalu pastikan teman-teman ketika menarik ke atas berada di sungguh biru jangan sampai sungguh hitam maupun yang lainnya sungguh biru seperti ini lalu kita tinggal masukkan angkanya yaitu 3,2 meter 320 cm lalu enter seperti ini nah pelafon kita sudah jadi lalu setelah itu kita pergi lagi ke RAB ini satuannya meter persegi semua sorry untuk yang please satuannya meter lari lalu disini kita fungsikan keuntungan kita menggambar 3D teman-teman bisa klik pada grup pelafon yang satu ini lalu double klik lalu setelah itu teman-teman pergi ke window lalu model info lalu di unit ini teman-teman ganti satuannya dari cm ke meter untuk precision kita inginkan dua angka di belakang koma jika sudah seperti ini teman-teman bisa kita close lalu teman-teman klik di area pelafon yang satu ini lalu teman-teman pergi ke window lagi lalu klik entity info nah disini diinfokan area yaitu 11,36 meter persegi ini berarti luasan untuk pelafon yang ini kita langsung saja masukkan berapa tadi 11,36 disini rangka langit-langit sama dengan 11,36 ditambah kita pergi ke pelafon pada pada kamar mandi kita double klik lalu kita klik area lalu disini muncul 2,4 kita pergi ke eksel lagi tambah 2,4 lalu untuk penutup juga sama seperti ini kita coba kita coba ya misalnya disini ada ada bidang dengan panjang 4 meter 4 4 4 nah 4 x 4 hasilnya 16 disini area nya 16 meter persegi oke bagus lalu setelah itu kita butuhkan lagi list langit-langit disini kita pergi ke file jadi kita lalu kita hide dulu dindingnya seperti ini lalu kita double klik pada pelafon yang pertama lalu kita klik ini garis biru ini lalu tekan save kita klik disini tekan save kita klik disini tahan save nya klik disini klik disini klik disini maka otomatis disini muncul 15,10 meter yaitu panjang list kita kita masukkan dulu sama dengan 15,10 meter ditambah kita pergi ke pelafon dan kamar mandi kita bisa klik disini tekan save tahan klik 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 ketemu 6,25 meter 6,25 kita enter untuk pekerjaan pengecatan kita bisa samakan dengan pekerjaan langit-langit atau pelafon nah setelah itu kita masukkan harga satuan kita pergi ke analisa dulu lalu teman-teman bisa tekan ctrl F lalu teman-teman bisa cari langit langit disini sudah keluar sudah muncul yaitu langit rangka langit-langit 1,2 x 0,60 cm cm kayu kelas 2 atau kelas 3 pastikan urayan pekerjaan yang di RAB ada di analisa kalian lalu kita pergi ke RAB lalu kita bisa klik sama dengan disini lalu pergi ke analisa lalu kita masukkan harga satuan pekerjaan ini lalu teman-teman bisa tekan F4 untuk menguncinya seperti ini lalu enter lalu kita cari pekerjaan penutup langit-langit kalsip board sama dengan kita analisa penutup langit-langit kalsip board lalu klik disini tekan F4 lalu enter begitu juga untuk yang list langit-langit klik lalu kita klik disini lalu F4 enter untuk pekerjaan pengecatan kita samakan saja dengan pekerjaan pengecatan yang ada pada pasangan dinding klesteran dan pasien seperti ini lalu kita bisa klik disini lalu tekan format printer lalu kita klik tahan tarik ke bawah agar seperti ini jika sudah teman-teman bisa sama dengan volume dikali herba satuan klik lalu pergi ke pojok bawah kanan sampai tanda plusnya menjadi hitam seperti ini lalu klik tahan tarik ke bawah ini kita samakan dulu kita bisa lalu di jumlah kita sama dengan kurung buka klik tahan lalu kurung tutup lalu enter disini ketemu totalnya 2 juta lalu kita format klik disini lalu 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 kita pergi ke pekerjaan rangka atap dan penutup atap disini yang saya gunakan yaitu rangka atap galvalum untuk rangka atap kayu teman-teman bisa cari di google untuk pekerjaan rangka atap kayu lebih lama sih karena disitu ada banyak sekali ada pusuk rang lalu baluk dengan satuan yang berbeda-beda pula disini hanya ada pekerjaan rangka atap galvalum lalu kita bisa pergi ke file lalu kita bisa pergi ke file lalu kita bisa aneh ke hitung seperti ini lalu kita bisa hitung volume rangka atap galvalum yang satuannya tadi metode persegi kita double klik pada atap model atap kita lalu kita klik disini dan disini maka ketemu luasannya yaitu 2-3 meter persegi kita langsung masukkan saja 2-3 untuk hubungan dan wubung yaitu satuannya meter lari hubungan berarti disini kita klik lalu ketemu 3,7 meter 3,7 meter lalu pekerjaan atap bentang sama dengan rangka atap kita bisa sama dengan seperti ini kalsiplank kalsiplank ini biasanya yaitu ada di sisi-sisi sini disini tidak saya gambar kita bisa cari panjangnya dengan cara klik lalu tekan tekan dan tahan tombol shift pada keyboard seperti ini seperti ini seperti ini yang ini lalu yang ini juga yang ini dan yang ini maka disini ketemu 10 meter kita masukkan saja 10 untuk pekerjaan pengecatan kita samakan dengan ada enggak pekerjaan jika tidak ada ini bisa kita hapus saja lalu kita tinggal masukkan analisanya klik analisa cari ctrl F pada keyboard kita bisa tulis coba kita cari atap disini ada 1 meter pergi pemasangan rangka atap galbalum lalu kita pergi ke RAB kita sama dengan disini pergi ke analisa lalu pastikan ini yang disini kita klik lalu tekan F4 untuk mengunjung enter lalu ke pekerjaan hubungan kita cari dulu disini disini bungkung 1 meter lari bungkenteng kita bisa klik di sheet RAB lalu sama dengan pergi ke analisa lalu klik di sini lalu tekan F4 lalu klik untuk benteng baru ini lalu si pelang sama dengan analisa lalu masuk ke F4 enter yaitu disini sudah get tuk 7.230.000 jika sudah jangan lupa teman-teman tekan ctrl-s pada keyboard dan kita pergi ke file trippy kita lalu yang disini yang masih kurang yaitu pekerjaan pasangan data ini untuk kabel disini kita tambahkan dulu di kanan pincer lalu E pekerjaan kabel pasangan kabel A B C D E F disini F yaitu kita kita melakukan pekerjaan kabel 1,5 cm 1 kita bisa seperti ini sudah kita per keyboard ini lalu tekan F2 lalu klik shift tahan shift lalu tekan tanda panah kekiri pada keyboard seperti ini lalu jika sudah kita kontrol C kita pergi ke sini lagi kita kontrol seperti ini untuk cable batang merah kita juga bisa seperti ini kontrol C lalu F2 kontrol V A B C D E F lalu G jika ada pekerjaan kesehatan klik shift lalu kita pilih setelah lagi A B C D E F G dan pekerjaan polo cetak ini satu wanya meter meter persegi meter persegi meter persegi meter persegi untuk harga satuan kita bisa samakan saja dengan yang disini ini yang tengah batang lalu pekerjaan kesehatan dan pekerjaan pengaturan lalu kita hitung kawasan kewasan kewasan kewilnya kita bisa klik disini lalu kita bisa double klik pada atap lalu klik disini ini kita tutup gunung seperti ini maka disini tertulis 3,79 kita bisa klik sama dengan 3,79 kali dua karena ada dua sisi kewil kalau begitu juga untuk pekerjaan plesteran nah disini untuk pekerjaan plesteran yang kita plester ada berapa sisi misalnya yang kita plester yaitu di sisi sini di sisi sini dan juga di sisi dalam tapi biasanya kalau di sisi dalam ketika sudah ada plafon yang di sisi dalam tidak perlu kita jadi kita buat plesterannya yang luar saja yang ini sama yang ini berarti untuk volumenya sama dengan yang kewil jadi kita bisa sama dengan seperti ini lalu kita bisa klik disini lalu sama dengan ini kita bisa klik disini lalu cari tanda plus hitam klik tahan sampai ke bawah disini kita F2 lalu kita ini kita pindah sampai ke sini lalu enter lalu kita bisa tekan Ctrl S untuk meng-save nya begitu juga untuk file 3d kita jangan lupa teman-teman Ctrl S terima kasih semoga bermanfaat untuk tutorial berikutnya silahkan tunggu uploadan dari saya mohon maaf untuk tutorial RAB jika ada telatnya upload karena saya juga harus menyiapkan materi-materinya jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat memberikan manfaat yang lebih lagi terima kasih